Pemirsa, siswa sekolah menengah pertama Negeri Satu Atap yang berada di lereng Gunung Sumbing, Magelang, Jawa Tengah terpaksa belajar menumpang di rumah warga. Pihak sekolah memakai rumah warga untuk belajar karena kekurangan ruang kelas. Beginilah suasana aktivitas belajar mengajar siswa SMP Negeri Satu Atap Prampelan, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Sejak tiga tahun terakhir, aktivitas belajar mengajar berlangsung di rumah warga dengan cara lesehan yakni duduk di lantai para pelajar ini bergantian menggunakan meja belajar. Pasalnya di ruangan ini hanya terdapat dua meja belajar. Bahkan bagi pelajar yang tidak mendapatkan meja terpaksa menggunakan lantai sebagai alat tulisnya. Para siswa di lereng Gunung Sumbing ini terpaksa menggunakan rumah-rumah warga untuk belajar rantaran sekolah mereka hanya mempunyai empat ruang kelas. Padahal jumlah total siswa di SMP Negeri Satu Atap 224 siswa. Meski minim sarana dan perasaan rana, mereka tetap antusias mengikuti proses belajar mengajar. Sekolah terpadu ini merupakan satu-satunya sekolah yang paling dekat dengan rumah para siswa. Yang sekolah sudah meminta bantuan penambahan ruang kelas kepada dinas terkait, namun hingga kini belum ada realisasi. SMP ini sudah menggunakan rumah warga 3 tahun, Pak. Alasannya bagaimana untuk menggunakan rumah warga? Karena untuk ruang kelasnya, ada empat ruang, itu masih kurang dua ruang untuk RKB-nya. Dan laboratoriumnya, untuk perpus, itu juga masih pinjam warga. Terima kasih telah menonton!